Intro Halo Sobat Tangerang, kembali lagi bersama saya Dede Ufa pada program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas Nah pada program Ngobras kali ini kita kedatangan komunitas para pemuda yang bergerak di bidang wira usaha Yaitu dari Forum Kewirausahaan Pemuda, Kota Tangerang Namun sebelumnya kita bisa saksikan cuplikan video berikut ini Intro Intro See you See you on the other side Stay fly Stay fly I've got to keep it together Keep it together Keep it together I've got to keep it together I've got to keep it together I've got to keep it together We've got to keep it together I've got to keep it together Sudah berapa lama Mbak ngomong menjabat sebagai Ketua FKP? Menjabat Ketua FKP alhamdulillah sudah dua periode ini dan insya Allah nanti May pemilihan lagi Berarti sudah dua kali menjabat ya? Mbak ini kan sudah banyak nih produk-produk di depan yang dibawa Ini memang produk-produk dari teman-teman FKP semuanya ya? Iya, benar Untuk anggota dari teman-teman FKP sendiri ke seluruhan sekota Tangerang ada berapa sih Mbak? Kalau yang mempunyai produk itu ada sekitar 102 orang 102 orang? Iya Itu pemuda semua ya? Iya, pemuda Maksimal 35 tahun Karena setelah 35 tahun kita arahkan untuk ke UKM-UKM yang lebih naik kelas gitu Oh gitu Dari produk, dari 102 produk itu terdiri dari apa aja sih Mbak? Lima bidang ya, ada fashion, ada kuliner, ada handicraft, terus ada bidang IT-nya juga Kita juga ada sekarang ada membuka jasa konsultan gitu Oh, ada juga jasa konsultan buat para pelaku usaha pemula ya? Iya, seperti itu Namun di sini kan ada beberapa produk yang dipamerkan nih? Iya Bisa disebutkan nggak mungkin satu-satu? Kan sekarang yang lagi hits itu ada tiga ya Fashion, kuliner, sama handicraft Kenapa kita angkat, kita kasih sampel tiga ini? Karena memang lagi hits zaman sekarang memang tiga bidang ini Nah ini kita lihat, ini ada sepatu kulit, yang dari kulit sapi Ini dari Mascafi, ini dari kecamatan Poris ya Poris Poris Lalu ini ada apa, RN Ini satu produk dengan ini Ini ada tiga dia, ada tiga cabang Ada tiga, ada cemilan, ada sambal, dan minuman Lalu ada zoti Ini unik banget karena di dalamnya ada jelinya Semacam teh tarik Jadi ini racikan sendiri, tapi di dalamnya itu ada jeli-jelinya Seperti itu Lalu ini ada coklatin, ini minuman hits banget di kota Tangerang Dan sudah, apa ya, udah tingkat sampai ke luar negeri pun sudah Tingkat internasional Iya, jelas Karena ini awalnya dari FKP nasional, cuma karena domisili di kota Tangerang Jadi ini dari kota Tangerang Iya, jelas Seperti itu Lalu ini produk saya sendiri, sebenarnya ini launchingnya nanti akhir bulan Tapi karena kebetulan ada event ini ya Ada talk show dari Tangerang TV, makanya ditampilkan ya Wow, selesai untuk Tangerang TV Nah, ini kan tadi sepatu kulit dari Mas Kavi ya Mungkin untuk lebih jelasnya, seperti apa, udah berdiri berapa lama dan lainnya Mungkin bisa dijelaskan langsung Mas Kavi-nya, silahkan Iya, betul Jadi saya memulai usaha sepatu kulit ini dari tahun 2017, Mbak Itu tepatnya di bulan Februari Nah, kebetulan dibantu oleh om saya yang memang memiliki basic di pengrajin sepatu kulit Nah, jadi ditangani oleh langsung ahlinya Sejak tahun 2000, beliau sudah memulai usaha ini Jadi, untuk saat ini saya berkolaborasi dengan om saya untuk meningkatkan brand Karena om saya mungkin masih konvensional ya Nah, jadi hanya fokus produksi Dan di sini saya fokus untuk lebih ke branding dan marketing ya Marketing ya? Betul Untuk saat ini saya sudah menyuplai ke beberapa perusahaan Seperti di Lion Group untuk crew-nya, betul Berarti ini crew Lion Group sudah memakai sepatu ini? Betul Nah, tapi kita memiliki standarisasi dari sana, Mbak Jadi, untuk speknya kita juga bisa request, kita bisa custom juga Beberapa kita juga menerima dari komunitas-komunitas motor Seperti Harley Adaptation, belum lama ini kita diminta Terus, untuk PLN sendiri, untuk sepatu safety-nya Alhamdulillah, sampai saat ini masih menerima banyak custom-an Seperti itu Dan ini, apa namanya, pembuatannya pun di sini, di Kota Tangerang? Betul, untuk pembuatan outlet kita atau warehouse kita ada di Cipondo Letaknya di Jalan Maulana Hasanuddin Betul sekali Untuk penjualan sendiri, biasanya seperti apa nih? Selain memang sudah custom ya? Baik, untuk penjualan mungkin saya tidak fokus di online, Mbak Tapi saya fokus di beberapa rekanan saya seperti reseller Atau agen-agen saya yang membantu untuk proses penjualannya Karena saya sendiri fokus pada stok, produksi Dan mungkin melihat role model yang terbalu dari merk sepatu itu Jadi, dari model-model yang terupdate seperti apa Jadi, saya berkolaborasi dengan om saya Untuk menciptakan model-model yang update seperti itu Berarti memang mengikuti perkembangan zaman ya? Untuk kisaran dari pasang sepatu ini berapa sih? Untuk harga dari sepatu kita mulai dari 285 sampai dengan 380 Jadi, ini pun saya memberikan berani garansi sampai 3 tahun Sepatu ini garansi 3 tahun? Betul, jika memang nanti di sebelum 3 tahun terjadi kerusakan Entah di solnya Itu bisa langsung bawa ke outlet kita dan langsung kita perbaiki Oh, itu diperbaiki? Atau diganti dengan yang baru? Tidak kita-gita servis lagi Oh, cuma di servis? Ya, nah gitu Berarti 3 tahun ya? 3 tahun Di garansinya ya? Ya, betul Oke, itu sepatu kulit Mungkin untuk coklatin, Mbak Kan katanya dengar-dengar sudah sampai internasional ya? Amin, insya Allah Oke, saya memulai produksi bubuk minuman coklat ini Dari tahun 2016 Jadi, tadinya berawal dari hobi Waktu itu saya edik banget sama coffee Oh, gitu Jadi, saya mau minum coffee Terus, suami saya bilang Kayaknya harus berhenti nih kopinya Tapi, untuk menggantikan coffee itu kan Enggak bisa dengan susu atau teh Jadi, saya mencari sesuatu yang kental Terus, juga enggak terlalu manis Nah, akhirnya saya bertekad untuk berhenti minum coffee Saya coba ngeracik sendiri coklat Tadinya awalnya ambil bahannya dari toko bahan kue Karena cuma buat minum sendiri kan Terus, lama-lama kok kayaknya ini enak ya Teman-teman yang ke rumah saya seduhin Terus, mereka bilang ini enak Saya tertarik Akhirnya saya pelajari coklat Dari mana biji coklat terbaik Sampai akhirnya kita ambil bahan bakunya dari coklat Sulawesi Jadi, kita ambil dari coklat Sulawesi bahan bakunya Dan dari situ saya mulai Apa namanya Mulai produksi Benar-benar diseriusin gitu Untuk produksi ini Nah, sekarang Alhamdulillah untuk coklatin Kita juga penjualannya Sama seperti mas coffee Saya fokus di produksi untuk penjualan sendiri Kita merekrut agen dan Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 25 agen dengan lebih dari 75 reseller di Indonesia Mungkin untuk per bulan terjual berapa bungkus Mbak? Kalau untuk per bulan sendiri Kita sekarang kurang lebih di angka 1 ton 1 ton bubuk coklat? Iya, untuk produksinya 1 ton bubuk coklat gitu Dan kita juga aktif di bazar-bazar Alhamdulillah saya juga selama bergabung di FKP Sering sekali mendapatkan fasilitas stun gratis dari FKP Jadi, kita juga disupport dari FKP Karena kan kalau untuk biaya stun bazar sendiri nggak murah ya Jadi, kalau dapat support dari FKP Sangat membantu sekali untuk penjualan coklat Oh, berarti FKP juga membantu kesana ya Mbak ya? Membantu sekali Oke, ini ke Mbak Okta lagi nih ngomong-ngomong Kayaknya ini bos konveksi ya Jadi, sebelumnya sempat ngobrol-ngobrol di belakang Mungkin Mbak bisa berbagi tips Atau mungkin bisa bercerita Karena kan ketua FKP yang sudah menjabat kurang lebih 2 priode juga nih Iya, kalau usaha awalnya ya tadi ya Dari hobi, karena hobi mendesain Terus melihat selama ini kan Kita hanya menjadi jasa pembuatan baju gitu Pembuatan baju, seragam dan sebagainya Tapi saya lihat di Tangerang ini Banyak potensi yang sebenarnya bisa didesain ulang Semenarik mungkin dan bisa menjadi khas oleh-oleh gitu Jadi, bingkisan orang datang Seperti kita main ke Jogja, ada Dagadu Nah, itu desainnya unik-unik banget Nah, disitu saya terinspirasi Kenapa nggak gue angkat Dan sekarang juga kan musimnya kampung tematik Jadi, insya Allah nanti launching di Festival Cisadane Desain-desain terbaru kita Jadi, nanti akan lebih unik lah Mudah-mudahan sih Karena kemarin juga ini baru produksi Ini juga tadi baru pagi nih Karena kita mau janjian ya Pake baju hitam Oh, yaudah gue langsung nyablon tadi Sebelum kesini gue nyablon dulu Pokoknya ini bisa dibilang ini pertama ya Iya, ini perdana banget Semalam baru kita post Alhamdulillah udah lima lusin Udah terlis gitu Memang sudah dipesan ya? Iya, sudah Sebenernya sih belum Cuma karena memang Mungkin lucu desainnya Dan sekarang lagi anak milenial kan Suka yang colorful Ya, jadinya mungkin mereka minat gitu Seperti itu Wow, memang pantas banget ya Jadi ketua FKP Karena bisa melihat peluang nih Di era-era modern kayak gini Mbak, ini kan ngomong-ngomong FKP Tentang pemuda Mungkin Mbak bisa Apa ya Untuk kolaborasi sama para pemuda yang lain Atau para pelaku usaha yang lain Seperti apa sih? Kalau kita berkolaborasi Karena semua berawal dari hobi Jadi sekarang kita FKP merangkul 80 komunitas Jadi 80 komunitas yang basicnya hobi Itu akan kami giring Supaya mereka itu Tidak hanya menghabiskan uang untuk hobinya Tapi akan menghasilkan uang dari hobinya Seperti itu Nah, itu nanti Insya Allah Akhir bulan Juni ini Akan diadakan acaranya Nah, ini Biasanya para pemuda ini Takut untuk memulai berusaha Karena memang biasanya takut gagal Atau apa Mungkin dari Mbak Tuh sendiri Untuk menangkas Ataupun mungkin Menghadapi hal-hal seperti itu Gimana nih gitu? Biar nggak kecewa banget Ya, kita yakin aja Yakin dulu Awalnya Kalaupun memang kita Lagi down Kita lihat Apakah Cari Masalahnya gitu Titik masalahnya itu ada di mana Apakah kita pemasarannya Atau desain kita yang kaku Atau produk kita yang kurang enak Nah, itu kita kaji lagi di situ Terus kita juga Ikut komunitas-komunitas Tidak hanya di FKP Saya selalu bilang ke teman-teman Ikut di luar sana Maksudnya Biar nanti ilmu-ilmu yang mereka dapat Dikasih Di-share Untuk ke teman-teman yang ada di FKP Seperti itu Mungkin ke Mas Kahfi Mas Kahfi Biasanya kan usahakan pasang surut ya Betul Mas Kahfi sendiri dalam menyikapi hal tersebut seperti apa? Ya, tadi kan sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Okta Kiat-kiatnya gitu Mungkin saya hanya menambahkan satu saja Mbak Yang terpenting Kalau saya menanamkan Konsisten dan istiqomah Karena banyak pengusaha yang tidak istiqomah Tidak konsisten Akhirnya hanya Semangat di awal Ya, di awal dia launching produk Di awal-awal dia pemasaran Makin ke sini makin surut Makin surut Dan hilang begitu saja Nah, ini yang perlunya kita tanamkan Keseriusan dalam membangun usaha Karena kalau usaha Dimulai hanya ikut-ikutan Mungkin hanya Ya, nanti ketika sudah tidak Banyak lagi di kalangan itu Sudah hilang termakan waktu Jadi saya menanamkan Semangat di awal gitu Konsisten di istiqomah itu tadi ya Betul Dan Mbak Iren, Mbak? Kurang lebih sama sih ya Memang harus konsisten dan fokus Setiap menjalani usaha Mungkin buat teman-teman yang pengen gabung Ke FKP Seperti apa sih caranya? Iya, bisa langsung DM aja Di IG FKP FKP Tangerang Jadi di IG kita Bisa DM langsung Di at FKP Tangerang Seperti itu Kita via IG aja Sementara Instagram aja ya Sementara ya Oke Nah Sobat Tangerang Itulah bincang-bincang kami Bersama Forum Kebara Usahaan Pemuda Kota Tangerang Diharapkan melalui FKP ini Para pemuda bisa lebih kreatif Dalam menciptakan lapangan pekerjaan Melalui wira usaha Saya Deda Wupa Bersama Forum Kebara Usahaan Pemuda Kota Tangerang Yang muda beraksi Pemimpin benar diri Jangan lupa saksikan tayangan Ngobras Ngobras Sampai jumpa di channel Tangerang TV Sub indo by broth3rmax Terima kasih.